Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel kesayangan Anda, channel yang senantiasa mengulas berbagai macam teknologi-teknologi canggih di dunia. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknologi canggih yang dimiliki oleh militer Indonesia yang bernama Bozena 4 yang digunakan khusus untuk pemusnah ranjau. Kekuatan TNI kian disegani di dunia internasional. Selain kemampuan prajurit yang handal, alutsista atau alat utama sistem persenjataan TNI ternyata tak ketinggalan saman dan selalu upgrade sesuai kebutuhan saman. Untuk memperlancar pergerakan unit infanteri dan kavaleri, TNI memiliki Bozena 4 yang dikhususkan untuk penghancur ranjau. Robot buatan negara Slovakia ini didatangkan sejak tahun 2013 lalu. Dengan kehadiran perangkat main clearing sistem ini, diharapkan potensi korban baik dari kalangan personel TNI maupun sipil di daerah konflik bakal semakin berkurang. Dari segi tampilan, robot berpenggerak 4x4 ini mirip perpaduan forklift dan mesin pembajak lahan perkebunan. Cara kerja Bozena 4 ini dioperasikan dengan remote oleh seorang personel. Jarak jangkau kendalinya maksimal 5 km untuk medan datar, sementara di medan hutan dan pegunungan jangkauan kendalinya sekitar 2 km dengan kendali remote control. Selain pengoperasiannya menggunakan remote control, alat ini juga bisa dikendalikan secara manual. Dalam satu hari operasi Bozena 4 ini sanggup beroperasi selama 11 jam non-stop. Kemampuan alat ini memang dikhususkan untuk menetralisir ranjau, yang dilakukan secara manual dengan memanfaatkan tenaga dari pukulan rantai baja pada flel unit. Flel unit itu sendiri berbentuk bulatan datar yang tergantung pada rantai baja yang terletak di bagian depan. Flel unit akan memutar rantai dengan irama tertentu guna memicu reaksi ranjau yang menjadi target. Biasanya ranjau darat itu ditanam di kedalaman 25 hingga 30 cm. Karena jenis ranjau yang berbeda, ketinggian dan kecepatan putaran flel unit juga dapat disesuaikan, mulai dari 350 sampai 500 rpm. Flel unit ini mempunyai lebar 2,2 meter dan sanggup menetralkan ranjau berhulu ledak seberat 9 kg TNT. Bozena 4 memiliki efisiensi kerja maksimum sebanyak 2.500 meter persegi per jam, itupun berdasarkan jenis kondisi tanah dan medan operasinya. Tenaga mesin Bozena 4 bersumber dari diesel turbo charget berkapasitas 147 tenaga kuda. Kapasitas bahan bakarnya sendiri mencapai 140 liter dan Bozena 4 mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 9 km per jam. Sedangkan konsumsi bahan bakarnya mencapai 13,2 hingga 19,5 liter untuk operasi per jamnya. Kendaraan tempur yang memiliki bobot total sebesar 6,9 ton ini juga dilengkapi lapisan pelindung baja, guna memproteksi beberapa perangkat vitalnya. Dilansir dari Indomiliter, saat ini TNI memoperasikan 2 unit Bozena 4, masing-masing ditempatkan di Yon Sipur 9 di Jawa Barat, dan satu lagi di Yon Sipur 10 di Pasuruan. Jawa Timur Demikianlah ulasan tentang spesifikasi dari Rantur Bozena 4, bagaimana menurut pandangan teman-teman sekalian. Apakah ada alutsista yang lebih canggih dari Bozena 4 ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. worm batu kapal? Terima kasih bel動画 ini. Terima kasih telah menonton